Sempat luas kontak dan ini adalah kapal yang menemukan daun menariknya untuk Selama 11 hari terobang ambing di laut akibat mengalami rusak dan mati mesin kapal para ABK KM Faisal diselamatkan oleh nelayan lainnya Mereka ditarik ke Pelabuhan Jeletik Sunga Liat dan tiba pada hari Minggu 4 Desember 2022 Kelima ABK KM Faisal dalam kondisi tak kekurangan apapun Walaupun kehabisan bekal ransum sebelum diselamatkan nelayan lain ABK KM Faisal antara lain Arsyad 48 tahun, La'ali 21 tahun, La'awi 37 tahun, Ardianca 22 tahun, dan Rizal 30 tahun Kejadian tersebut menurut Arsyad selaku kapten kapal bermula saat kapal nelayan jenis bubu KM Faisal Bertolak dari kawasan muara air kantung Kecamatan Sunga Liat, Kabupaten Bangka 11 hari lalu pada 23 November 2022 Kapal menuju perairan Tanjung Tuing dan sempat mengalami masalah mesin namun bisa diatasi Setelah 4 hari mencari ikan di kawasan Tanjung Tuing, kapal kemudian melanjutkan perjalanan menuju Karang 9 untuk mencari ikan Namun saat di perairan Karang 9, kapal kembali mengalami kerusakan mesin dan mati total sehingga kapten memutuskan Lego Jangkar Upaya meminta pertolongan dari kapal-kapal nelayan yang melintas tak membuahkan hasil Sembari menunggu pertolongan, sesekali kapal ditarik Jangkar agar hanyut ke arah daratan Namun kapal malah mengarah ke perairan Magdalena, Kabupaten Bangka Tengah Ini diperparah, kapal tidak dilengkapi alat komunikasi apapun sehingga kesulitan meminta bantuan Kapal pun terus bergerak dibawa oleh arus dan angin akibatnya kapal bergerak dari kawasan Karang 9 Tak juga mendapatkan pertolongan dari kapal lain, ABK KM Faisal mulai khawatir karena bakal ransum makan mulai menipis Upaya menghemat beras dengan memasak bubur untuk makan bisa menghemat ransum Pada 3 Desember 2022, para ABK KM Faisal pasrah pasalnya seluruh ransum bekal sudah habis untuk makan Beruntung, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ABK kapal KM Nuraini yang sedang dalam perjalanan mencari ikan Melihat KM Faisal Lego Jangkar Bendera tanda mengalami kerusakan mesin menarik perhatian KM Nuraini untuk mendekati kapal KM Faisal Usai memberikan bantuan bekal, selanjutnya KM Nuraini menarik kapal KM Faisal menuju kawasan air kantung Para ABK kemudian dijemput dari perairan Mura Air Kantung ke Pelabuhan Sandardit Polairut Polda Kepelawan Bangka Blitung Di kawasan Pelabuhan Jelitik Kecematan Sungai Liat Kebupaten Bangka bersama relawan Laskar Sekaban Berika Heri Irawan, Kapten Kapal Patroli KP 2009 mengatakan Pihaknya baru menerima laporan terkait KM Faisal yang lost contact Pemilik kapal melaporkan bahwa kapal miliknya tak kunjung pulang Melebihi waktu biasanya antara 5 hingga 7 hari saja Selanjutnya, anggota posadar Ditpolairut Polda Kepelawan Bangka Blitung Terus melakukan pemantauan dan menginformasikan kepada kapal-kapal nelayan Yang sedang melaut agar memberikan informasi Terkait informasi yang didapat oleh anggota piket polair yang ada di wilayah Jeliti Adanya nelayan yang 11 hari kemarin lost contact Alhamdulillah pada hari minggu Nelayan yang bersangkutan sudah bisa dikembangkan dalam keadaan selamat Kami dari kemarin berserta tim yang ada di sini melaksanakan pemantauan Alhamdulillah tadi siang kami mendapatkan informasi melalui radio Bahwa yang bersangkutan telah ditolong oleh masyarakat nelayan Yang mana yang bersangkutan terdampar sampai ke wilayah Karang Magdalena Bangka Tengah Inilah saudara-saudara malam di sini itu sudah ada kendala Malamnya ya, berlabuh Mas paginya bintang jeng Alhamdulillah normal kembali Jadi berlanjurlah tengah kerja Hari ketiga kami sudah dapat trebel Trebel dan langsung berlabuh kami di situ Tapi karena kita menghilang dari jalur kapal Kita akan jangkal Dan terus tiap hari akan jangkal berlabuh dan seterusnya begitu Sampai kita ke arah mau masuk di Karang Magdalena itu Itulah kami tempat Sampai hari ini, eh sampai kami diketimukan Ketimun Nelayan sering Pak Sering Tapi kita diabaikan Waktu ditarik hari apa? Tadi pagi Pak Tadi pagi Oh baru ketemu pagi tadi? Ketimunya kemarin Kemarin jam? Jam Jam 3 gitu ya Jam 2 lah ya Jadi Bapak melambai minta bantuan, pertolongan gitu Dia memang Lihat kita katanya ada layar Terpasang Ini pasti rusak Untuk berita lainnya Teman-teman bisa langsung cek Di website Bangkapos Di bangkapos.com Dan pos.bretulat.co Terima kasih telah menonton